Bocah kelas 5 SD berinisial RWP 12 tahun warga Kenjeran Surabaya menjadi korban ambrolnya seluncuran kolam renang di Wahana bermain air di Kenjeran Park, Sabtu 7 Mei 2022 siang. RWP terpaksa menjalani perawatan di IGD RSUD Dr. Suwandi. Setelah dilakukan diagnosis, ia mengalami luka sobek pada pelipis sisi kanan dan dislokasi pada lengan tangan kanan. Tetapi RWP berulang kali menolak menjalani tahapan operasi yang dianjurkan tim medis. Insiden khas yang menimpa RWP memang mengagetkan keluarga besar yang tinggal di permukiman kawasan Tanah Kali Kedinding Kenjeran Surabaya. Nenek korban, Sunarti, beberapa jam sebelum korban berangkat bersama ibunya merasakan virasat tidak biasa. Siti Kotimah, keluarga korban menceritakan saat RWP berpamitan pada sang nenek di pagi hari, nenek sempat tidak merestui rencana cucunya tersebut. Sang nenek beralasan bahwa mereka seharusnya menahan rencana berlibur untuk sementara waktu. Sunarti merasa bahwa para cucunya harus menunda rencana ke Kenpak karena akan melakukan liburan bersama di sebuah destinasi di Kabupaten Malang. Tidak banyak kronologi yang diketahuinya mengenai insiden tersebut. Siti mengaku baru mendapat kabar mengenai insiden tersebut saat keponakannya sudah masuk ke dalam IGD RSUD Dr. Suwandi. Siti Kotimah mengungkapkan ada dua orang tetangga dan kakak korban yang juga sempat beberapa kali melarang RWP untuk menaiki seluncuran maut itu. Bocah kelas 5 SD itu tetap naik wahana permainan hingga pada akhirnya terjerembab di tanah. Selain itu, sang ibu justru ketiduran saat anaknya mengalami insiden nahas tersebut dan baru mengetahui kondisi sang anak yang terluka ketika sudah ditolong oleh orang sekitar.